Sedang mencari inspirasi profesi yang akan Anda ingin geluti dan berkaitan dengan industri kreatif, profesi penulis mungkin cocok untuk Anda. Nah, betul sekali Wiki. Selain mendapat penghasilan dari royalti penjualan buku, seorang penulis juga berkesempatan loh untuk mendapatkan penghasilan dari berbagai sayembara menulis hingga honorarium proyek penulisan. Memiliki hobi menulis? Profesi sebagai penulis buku mungkin bisa menjadi pilihan Anda. Penulis buku sejatinya memiliki beberapa sumber penghasilan, diantaranya ialah royalti buku. Hadiah jika memenangkan sayembara penulisan, memperoleh honorarium proyek penulisan, dan memperoleh honorarium mengisi diskusi atau kelas penulisan. Kendati demikian, tidak semua penulis bisa mendapatkan semuanya. Hanya penulis dengan kualitas mumpuni yang bisa memenangkan sayembara penulisan. Seorang penulis rata-rata mendapatkan royalti 10% dari harga jual buku. Di beberapa penerbit, jumlahnya bisa lebih kecil atau lebih besar. Beberapa penulis yang sudah punya nama besar bisa mendapatkan royalti yang lebih tinggi. Prosentase royalti bisa mencapai 12 hingga 15%. Dilansir dari mojok.id, jika alokasi royalti penulis hanya 10%, 90% sisanya tersebar ke penerbit, distributor, hingga toko buku. Bagaimana? Tertarik menjadi seorang penulis? Simak kisah inspiratif seorang penulis hanya di-create up over breakfast. Ya, kalau ngomongin soal skill saya dalam menulis, paling sejauh ini ya menulis di buku harian saja. Oke, kamu banyak ya Wiki ya? Iya. Menulis di buku harian, petani cabai meskipun pohonnya cuma tiga, pengen ke wallet. Kebanyakan curhat kalau saya ya. Eh, tapi kalau ngomongin soal tema kita hari ini serunya profesi penulis, sudah profesi penulis maksud saya. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom ada Valian Budi, kawan saya, sahabat saya. Seorang penulis buku-buku yang kemudian banyak sekali fansnya. Halo Fabio. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wiki, Trisa. Apa kabar Mas Fabio? Baik sekali. Iya, terima kasih banyak untuk punya pada pagi hari ini. Langsung kita ke pertanyaan pertama nih. Kan cukup banyak buku yang dilahirkan oleh Fabio. Karya-karyanya mendapat tempat di hati penggemar novel. Nah, apa rahasianya? Rahasianya nggak rahasia-rahasial banget sih. Mungkin lebih sering ngobrol sama pembaca buku, lebih sering terkoneksi dengan mereka. Dan apa ya, saya kan termasuk penulis yang diuntungkan oleh media sosial. Karena jadi sering nggak lebih gampang ketemu dengan pembaca buku. Dan buku-buku saya pun lebih apa ya, mulai menanjak pejualannya setelah saya sering ngebaca di Twitter. Oke, artinya memang ngedengerin input dari pembaca-pembaca buku juga ini penting banget ya untuk dijadikan referensi untuk akhirnya Fabio sendiri nulis karya-karya berikutnya. Ini kalau ngomongin soal karya Fabio yang aku beberapa waktu yang lalu sempat baca adalah Kedai Seribu Satu Mimpi. Ini termasuk yang saya baca. Ini non-fiksi artinya itu semuanya berdasarkan pengalaman Fabio aja atau ada cerita-cerita yang dicomot lah dari cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman pribadi dari teman-teman ataupun orang-orang sekitar. Yang menginspirasi mungkin ya. Itu emang berdasarkan kisah nyata sih, jadi kan saya sekitar 12 tahun lalu, 2009 tuh berapa tahun yang lalu ya, jadi TKI di Arab Saudi, disana jadi barista di sebuah coffee shop, Itu pengalaman saya disana dan memang ada dua jenis cerita sih, ada cerita yang emang dari pengalaman pribadi, ada cerita yang dari pengalaman teman-teman sesama TKI disana. Atau sekarang bilangnya PMI ya, pekerja migran di Indonesia. Jadi itu antara gabungan, ada dari kisah nyata yang saya alami sendiri dan dari kisah yang diceritakan oleh teman-teman seprofesi disana. Oke, ada ini gak sih, ini kalau ngomongin soal cerita dari Fabio sendiri yang kemudian dicurahkan di bukunya, Kedai Seribu Satu Mimpi ini, memang ada hal-hal yang kita kemudian kalau bacanya sih ngerasa miris dalam tanda kutip terhadap kondisi dari teman-teman TKI yang ada di Arab Saudi gitu. Nah, pasca bukunya yang kemudian dirilis beberapa tahun yang lalu itu, Fabio ngeliat gak ada misalnya perhatian yang diberikan secara lebih gitu kepada TKI-TKI kita yang ada di Arab Saudi untuk memperhatikan setiateraan, sanity mereka gitu-gitu, ada gak? Ini kan terjadi tahun 2010-2011 ya, saat itu kita baru melek nih di media sosial dan baru melek juga ada banyak kejadian, di luar yang ternyata bisa jadi lebih parah dari yang diberitakan. Nah, sekarang kan kita jadi banyak semacam jurnalist sederakannya dari luar negeri, yaitu jadi sebagai TKI atau pekerja migran. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin terbantu juga oleh informasi kita yang cerita di sana, karena kita bisa kelangsungkan. Cuman, saya lihat ada beberapa usaha juga kok dari pemerintah untuk melindungi pekerja migran, cuman beberapa pekerja yang di luar negeri mereka tidak begitu paham gimana meminta bantuan ke KBRI misalnya, dari segi waktu, dari segi lokasi. Jadi PR-nya waktu itu masih banyak banget dan tidak bisa terselesaikan oleh hanya satu curhatan TKI aja sih sayangnya. Tapi ada perhatian itu ada cuman masih minim. Oke, tapi karya yang sudah dihasilkan oleh Bupi dan juga oleh teman-teman jurnalis dalam tanda kutip gitu ya, yang membuat karya seperti vlog dan lain sebagainya, itu pengennya sih harapannya membuka kesadaran dari TKI-nya sendiri untuk mengakses beberapa sumber-sumber tadi ya, seperti bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Karena kan dibilang dadakan, jurnalis dadakan atau mungkin penulis dadakan, tetapi kalau dilihat dari segi skill, menulis, meramu, kata-kata ini kan nggak biasa. Selain kedai seribu satu mimpi ya, ada bintang bunting, tukar takdir. Nah, kalau dari segi gaya penulisan buku itu sendiri, inspirasinya bagaimana? Karena kan tadi itu lagi-balik lagi, dadakan. Mungkin dadakan itu sebagai jurnalis ya, tapi kalau penulisnya sendiri, saya pertama kali mengirimkan karya itu waktu umur 8 tahun, ke sebuah majalah anak-anak, di maut tahun 1989, tentang cerita pengalamannya, dia pengalaman waktu main petak umpat. Tapi mungkin inspirasinya itu sangat dipengaruhi oleh, bisa dibilang ada tiga penulis, favorit saya atau kecil, sampai sekarang juga sih. Yang pertama, penulis Kayak Limaskawan, Pasukan Mau Tahu, Inet Blyton. Terus ada juga penulis thriller, horror, psycho, Alfred Hitchcock. Dan juga penulis comic Tintin, Her J. Jadi itu mungkin bisa dibilang ada tiga penulis yang mempengaruhi saya dari kecil untuk mengeksplorasi dunia, cari tahu, dan juga membangun plot twist. Sudah ada dari dulu ya? Iya. Oke, jadi skill meramu kata-kata menjadi satu karya tulis yang memang cukup catchy, udah terus dilatih sama Fabio dari kecil. Oke, pentingnya buat seorang penulis, memiliki persepsi dan juga daya imajinasi yang tinggi. Sepenting apa sih Bupi, dan mungkin Bupi juga bisa sampaikan lah, sebetulnya tips untuk mengembangkan ide dari ide penulisan sampai ekran menjadi sebuah buku, itu apa aja tipsnya? Oh, kita penting sekali untuk mengeksplorasi apa yang kita tulis, jadi jangan sampai kita tulis apa yang kita tidak tahu. Ini nasihat paling jitu sih dan sering terdengar dari para penulis kayaknya. Sebagai contohnya kan untuk salah satu cerpen ditukar takdir, saya nulis tentang profesi tukang duplikat kunci. Saya kagum banget sama mereka. Kan saya memantau cara mereka bekerja, cara mereka menduplikasi kunci-kunci punya orang, dan saya pikir mereka hebat banget karena mereka adalah profesi yang sangat potensial untuk melakukan kriminal karena tahu banget kunci-kunci penting, kunci orang-orang penting, tapi dia tidak melakukannya, karena itu dia penghatiin rani yang sangat baik. Jadi, saya pengen tahu cara kerja duplikat kunci seperti apa, dan pengen tahu apakah pernah terpresid untuk misalnya membobol rumah orang dengan kunci itu. Jadi ya penting banget, penting banget untuk cari tahu apa yang kita tulis, karena tidak selamanya kan kita tahu tentang hal yang akan kita tulis, jadi kita harus menjadi detektif. BIO, ini adalah seorang penulis banyak sekali karya-karyanya yang sudah memperoleh penghargaan seperti anugerah pembaca Indonesia. Kira-kira kalau banyak penulis di luar sana yang ingin juga memperoleh penghargaan demikian, Mas Fabio, kira-kira tipsnya apa? Singkat saja. Pak, nggak punya tipsnya untuk penghargaan karena nggak pernah diniatin. Jadi ya, sebenarnya ini saya ada kisah aneh sih tentang penghargaan ini, setiap saya jadi nominator, kalau saya datang, itu nggak pernah menang. Tapi giliran saya nggak datang, serta terpilih. Jadi kalau yang niat datang, orang nggak menang. Kalau ini dijalani aja, ditekuni aja dulu ya dengan hati, suatu saat pasti ada reward-nya. Ada reward-nya. Jangan dijadikan tujuan dan penghargaan itu sebagai bonus aja. Oke, oke. Eh, Fabio, ini juga tentunya menjadi trigger Fabio sendiri untuk terus melahirkan karya-karya tulis ya, ketika mendapatkan award ini. Ada validasi sih, maksudnya, oh ternyata ada yang baca, ada yang suka, ada yang voting. Ya itu terus terang memberikan semangat juga sih buat tetap menulis. Tapi itu bukan yang utama. Oke. Penulis menulis buku udah bukunya macam-macam gitu ya, dan mendapatkan juga penghargaan. Ternyata juga bisa nulis lagu loh. Benar ya, Mas Fabio ya? Suka nulis lagu, dari kecil juga suka nulis lagu sih. Oke. Nah itu gimana tuh? Pengen tahu sebenarnya kalau dari sudut pandang penulis buku, proses kreatif dari menulis lagu sama menulis buku itu gimana sih perbedaannya? Oh, lumayan beda. Kalau nulis buku itu lebih personal. Nulis lagu juga personal, cuman karena saya bukan penyanyi, itu lebih ke pesanan kalau lagu. Jadi selama ini lagu yang udah rilis itu ya karena pesanan penyanyi atau produser. Jadi sangat biasa sih. Tapi untuk hal promosi, saya lebih menikmati sebagai penulis lagu. Karena kalau penulis buku berpromosi kan, kita nih yang mesti keliling-keliling atau apa ya, tetap menjual buku kita gitu. Tapi kalau penulis lagu yang promosi kan penyanyinya, kita diam aja di rumah. Oke, artinya ini Fabio melihat ada kontradiksi ataupun mungkin ada hal-hal yang memang cukup menjadi concern lah dari sudut pandang Fabio sendiri sebagai penulis. Nah, itu mengarahkan pertanyaan saya mengenai sebetulnya profesi penulis itu menjanjikan nggak sih Fabio sekarang-sekarang ini? Sekarang sangat menjanjikan karena semua butuh tulisan kan. Jangankan jangan jauh-jauh dipenulis buku atau novel. Kita berdagang aja. Sekarang kita butuh caption untuk sosial media. Misalnya kalau saya lihat ada dagangan, contohlah Bapia gitu nih. Bapia enak beli ya. Oke gitu. Mungkin hotel bagus. Tapi yang satu misalnya Bapia Asli Jogja ini mengandung, eh berisi lelehan keju mozzarella yang akan mengeluarkan aromanya. Pokoknya yang deskripsinya itu yang benar-benar menggoda jiwa gitu. Oke. Jadi sangat menyajikan dan diperlukan saat ini. Mas Fabio, katanya lagunya itu sempat ditulis untuk boy band smash ya. Boleh sepenggal lagu yang mana sih? Ditedong nyanyi nih. Baru kali ini penulis ditodong nyanyi sama Prisa loh. Yang mana? Wow, jebatan sekali. Mungkin yang sering. Oke. Saya seru nyanyi nih. Iya, sepenggalnya yang mana sih lagunya? Judulnya apa? Biar Prisa familiar, katanya. Judulnya Ah yang Gak buat ku gerah ah ah. Oh, pernah denger, Wiki. Iya, benar. Pernah denger ya? Iya, benar. Smash. Itu lagunya yang nulis, Fabio. Abis ini aku mau dengerin lagi. Oke. Eh, Fabio. Rencana ke depan apa? Ada wacana untuk mengangkat buku Fabio ke film gak? Udah mulai di deketi sama produser film gak? Betulnya ada salah satu buku yang sudah diperlihat adaptasinya oleh produser ternama dan akan disutradari oleh sutradara favorit, cuman belum bisa waro-waro. Oke, nanti kita undang lagi berarti ya, kalau sudah bisa. Oke, siap, harus. Dan harus mau ya. Fabio, terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama Wiki dan juga Prisa di segmen Create Up di Power Breakfast. Semoga ide-idenya ataupun mungkin karya-karyanya terus menginspirasi kita semua ya. Sehat selalu, Fabio. Amin. Sukses selalu. Terima kasih, Miki. Karya-karya-karyanya. Oke. Buak. Sibirik. Terima kasih.